Kalau saya ngebahasain gini, sholat itu membuat kita dapat banyak keajaiban dari Allah, kemuliaan akhlak buat kita dapat banyak keajaiban dari manusia. Jadi kalau kita pengen dapat keajaiban dari Allah, pengen Allah itu baik-baik ke kita, itu sholat. Kalau kita pengen melihat keajaiban dari manusia, tiba-tiba banyak orang yang membantu kita, tiba-tiba musuh bisa jadi sahabat setia, musuh bisa jadi sahabat setia itu lewat apa? Bukan lewat ancaman, ancaman itu gak mengubah musuh menjadi sahabat, hanya mengubah musuh menjadi takut. Tetapi kalau akhlak yang mulia, jangankan teman, musuh aja bisa jadi orang yang paling setia kepada kita. Makanya kalau kita pengen dapat dua keajaiban, keajaiban dari langit dan keajaiban dari bumi, keajaiban dari langit dijemput dengan sholat, keajaiban dari bumi dijemput dengan akhlak yang mulia. Jaga akhlak kita dan salah satu akhlak mulia yang paling luar biasa, puncak dari semua akhlak mulia itu adalah sabar. Sabar, belajar sabar menghadapi peranai manusia, belajar sabar menghadapi berbagai macam model manusia, belajar sabar terhadap gangguan orang lain. Apa kata Nabi? Mu'min yang bergaul dengan banyak orang, lalu bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada mu'min yang gak mau bergaul dan gak sabar dengan gangguan manusia. Sabar dengan gangguan banyak orang. Kalau perlu, kita belajar sabarnya justru dari orang yang suka ngejangkelin kita. Kayak Ali banget tuh, Ali bin Abi Talib pernah suatu hari pas dia udah jadi presiden, jadi khalifah, suatu hari dia panggil pembantunya. Jadi ada pembantu di rumahnya dia panggil, ya fulan, ini panggilan untuk orang yang tidak disebutkan namanya. Ya fulan, gak ada suara. Ya fulan dipanggil sama Ali, gak ada suara. Dicari-cari-cari-cari, ternyata dia lagi di kamarnya, lagi berbaring sambil mengangkat kedua kakinya. Jadi kayak orang bersiul gitu, santai di kamarnya. Pernah Ali dari tadi panggil-panggil. Kata Ali, ya fulan, kamu gak dengar suara saya memanggil? Dengar kata dia. Terus kenapa kamu gak menjawab? Sengaja, pengen tahu. Marah gak gitu? Coba lihat pembantu kayak gitu tuh. Ada tuh gak pembantu kayak gitu? Pasti bakalan dikurangin gajinya atau langsung silahkan kamu pulang ke kampung kan gitu kan? Ini pembantu kayak gitu banget. Sama bukan sama Tuhan biasa, sama khalifah, presiden, bayangin. Sengaja, pengen tahu. Marah apa enggak? Ali marah gak tuh? Gak marah, langsung tersenyum, ketawa. Ali udah gak ada urusan lagi dengan dia, langsung keluar sambil ketawa. Dilihat oleh pengawal-pengawal dan pejabatnya ditanya, Ya Amir al-Mu'minin kenapa engkau ketawa? Kata Ali. Itu tuh pembantu saya, dicelitain lah kisahnya. Yang marah justru pengawalnya dan pejabatnya Ali. Ali aja gak marah, pejabatnya malah marah. Terus mereka bilang, Ya Amir al-Mu'minin, ya sudah biar kami marahi dia. Atau kita ganti aja. Kami punya banyak stok pembantu yang lain yang akan siap untuk bekerja di rumah anda. Kata Ali, jangan. Justru aku lagi belajar sabar dari orang itu. Belajar sabar dari orang kayak gitu. Jadi kalau kita menemuin orang yang suka ngejengkelin, Berarti itu guru sabar kita tuh. Misalnya kalau saya sering di jalan dulu suka rame sama supir angkot gitu ya. Kalau sekarang gak rame lagi sama supir angkot, kenapa? Kalau ada supir angkot yang iseng di jalan, saya anggap, Aduh ini guru sabar saya nih supir angkot gitu. Ada yang ada motor mungkin yang kurang tertip, ini guru sabar saya. Pokoknya nemu orang yang ngejengkelin, berarti dia jadi guru sabar kita. Karena guru sabar itu bukan ustaz. Ustaz itu hanya ngajarin teori sabar. Tetapi yang mengajarkan praktek sabar adalah orang-orang yang berperilaku jahili ya di depan kita. Itulah yang mengajarkan kita praktek sabar yang sesungguh. Jadi kalau nemu orang yang buat kita jengkel, buat kita bete, buat kita ilfil, Berarti dia sedang mengajarkan kita tentang sabar. Niatin aja. Makasih ya guru ya udah ngajarin saya sabar gitu banget tuh. Luar biasa ya. Inilah yang dilakukan oleh Ali Bin. Ali Bin gak marah langsung. Dan justru malah beliau merasa, oh saya lagi belajar sabar dari orang itu. Sabar itu, kalau kata ulama, ibunya akhlak mulia. Jadi kalau kita mau akhlak mulia apapun, mulainya dari sabar. Kalau kita gak punya sabar, kita kehilangan sebagian besar dari karakter dan akhlak-akhlak yang mulia. Mulailah dari sabar. Dalam segala urusan, apalagi dengan manusia. Apalagi orang yang jarang ke masjid mungkin. Mungkin perangainya masih perangai orang-orang yang egois atau individualis dan segala macam. Bahkan yang udah ke masjid sekalipun, namanya manusia. Kita pasti akan ada salah. Walaupun kita udah rajin sholat. Mungkin kita udah jubahan, udah sorbanan. Ya namanya manusia, tetap aja ada salah. Belajar sabar menghadapi mereka. Kalau kita sabar, insya Allah yang musuh pun bisa menjadi kawan sejati atau bahkan pembela kita suatu saat nanti. Ini nih yang dimiliki oleh para sahabat. Dilatih 13 tahun di Mekah. Sabar banget. Sehingga akhirnya apa? Ikrimah. Anaknya Abu Jahal yang dulunya menyiksa Bilal. Ternyata suatu saat menjadi salah satu pembela kaum muslimi. Yang dulunya menyakiti para sahabat 13 tahun di Mekah. Suatu saat nanti mereka lah yang membela para sahabat di Madinah. Jadi kesabaran itu adalah cara bagi Allah untuk menolong kita. Makanya disebutkan disini. Wasta'inu bissobri. Wassalah. Akhlaknya adalah sabar. Ibadah.